Hai baby, welcome back to my channel Hari ini kita mau video call salah satu adik cantik yang biasanya dia sering dateng ke rumah Terus kita bikin konten bareng Tapi karena berhubung dia kayak lagi sibuk, makanya kita mau nanyanya juga sama dia Jadi kita buy video call Kok udah buy mau via ya? Yaudah deh semuanya, kalau gitu sekarang kita langsung aja video call Syipahaju Hai Syipah Hai, apa kabar? Baik, ya Allah Syipahaju cantik banget ya Ini sosial reading aja begini Ya ampun Syipah, baik, kamu juga gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, sehat Iya, keluarga aman semuanya? Aman, 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 Alhamdulillah Apalagi kamu tetep kerja disaat kayak gini loh, hati-hati ya Iya, aku juga kerjanya tetep sama MOP Iya, tapi aku syutingnya gak di Jakarta, aku syutingnya di Jogja Oh gitu, apa? Film terbaru? Aku syuting webseries Oh, webseries yang buat tangan di ACTV ya? Enggak, buat TV Oh beda? Oh, oke-oke, sama siapa lawan mainnya? Sama Rizky? Sama Rizky Iki sama Rizky Serius? Padahal aku asal nembuk, asal nembuk, asal nyebut Iya, bener sama Rizky Sama Rizky, amun salam ya sama Iki Gila, lama banget gak ketemu dia Gimana rasanya akhirnya syuting bareng sama pacarnya sendiri? Meneneng sih, soalnya kan apa namanya di Jogja syutingnya terus kayak sebulan setengah Jadi gak harus LDR ya? Iya, jadi gak harus LDR terus jadi gak bosan disini kayak kalo libur bisa jalan Iya sih, bener sih Soalnya kan biasanya tuh kita kalo kayak sesama entertainment tuh suka kayak agak Aduh deg-degan nih kalo syuting sama lawan mainnya pacarnya sendiri ya gak sih? Karena kalo lagi bad mood, lagi bete ketemu dia lagi, ngeliat dia lagi, ya kan? Iya sih Tapi aman? Udah mempersiapkan mental? Sudah, sudah mempersiapkan mental Kamu lagi dimana ini? Bukan yang ditampil kalian siap berpengalaman banget ya Gak bisa jadi masalah satu lokasi Enggak, bukannya berpengalaman Eh tapi iya sih, berdasarkan pengalaman juga Karena kan biasanya gitu, kalo misalnya kita lagi, yang maksudnya lagi gak satu lokasi Kalo lagi bete, kita masih bisa diem-dieman lewat HP, kita diemin aja dulu ya kan? Tapi kalo lagi satu set, satu lokasi Lagi sebel misalnya, aduh lagi ngambak sama dia Tiba-tiba harus ngeliat muka dia, ya kan? Harus acting pelukan Iya sih, awkward sih Cuman aku belum pernah rasain sih Soalnya aku jarang juga syuting bareng sama Rizky Jadi ini pertama kali? Enggak pertama kali Ini tuh udah ke-3 kita bareng, eh ke-4 deh Cuman tuh kayak sebelum-sebelumnya kan aku pertama kali pacaran sama dia Eh kita kan sebelumnya proyek barengnya itu pas aku gak pacaran sama dia kan Kira kayak udah lama banget Terus pas kita pacaran tuh seproyeknya tuh kayak cuman STP Terus film juga gak terlalu interaksi banyak Terus ceritanya lebih baik Dia tuh buat aku Oh, okay Tapi gimana? Eh kamu sama Iki tuh hebat loh Langgeng sekali ya Aku harus bilang congrats dulu untuk langgengan kalian Ini kayaknya pencapaian buat Rizky deh Gak jujur aja Gak jujur aja Karena kamu inget kan The last time Waktu kamu datang kesini Kita ngobrol-ngobrol Kamu suka bilang Aduh tapi Rizky tuh orangnya cuek Ya kan? Orangnya gak apakah gitu kadang-kadang Tapi kan berarti kalian masih awet sampe sekarang Berarti udah ngelewatin itu semua Hebat Iya sih soalnya kayak Apa ya? Aku mikirnya orangnya yang penting baik sih Jadi aku juga gak tau gimana-gimana Iya, iya bener sih Yaudah aku udah kayak gitu orangnya Bener-bener kita gak bisa merubah karakter orang sih Either nerima atau yaudah Gitu aja Iya makanya kayak Menurut aku tuh setiap orang tuh Sama siapapun aku berhubungan nanti Kayak pasti mereka bakalan punya kekurangan masing-masing kan Bener Sebenernya untuk kita Kita mau milih nih cowoknya pukulakannya yang kayak gimana Gitu loh Jadi kayak Aku menganggep kalo Aku dan aku gak melihat Cowok itu sebagai kekurangannya juga sih Jadi kayak yaudah Itu part of him lah ya Iya menurut aku tuh dia orangnya yang kayak Udah aja gitu Yang perlu-perlu Yang gak perlu ya Yaudah gak perlu aja menurut dia gitu Iya bener-bener-bener sih Jadi kamu kemarin selama yang kayak lagi pandemi dan lainnya tuh Tetep syuting berjalan seperti biasa? Aku tetep syuting kayak biasa Cuman emang ketat banget sih Kayak produksi aku dari kemarin tuh Sebelum mulai syuting Sweep 2 minggu sekali Sweep Pokoknya emang dijaga banget Terus masker baru-baru gak di buka Sebelum mat Emang terjamin banget sih alhamdulillah Terus aku juga setiap aku selesai Sweep lagi gitu Bener-bener-bener Soalnya takutnya kitanya yang malah jadi OTG buat orang-orang di rumah kan Iya itu yang aku takutnya itu Karena kan aku tinggal di rumah kan Sama mamaku Sama ayahku Sama nenek aku Adik aku Jadi kayak takut banget Soalnya di rumah tuh banyak orang Eh kemarin aku sempet ngeliat kamu ini deh Pergi liburan Ke Bali ya? Oh iya Seru banget Seru banget Iya seru banget Hiburannya kayak 4 hari 4 hari 3 malam apa ya kalo gak salah Tapi seru banget Soalnya kita emang tiap hari tuh Beraktifitas Jadi kayak Kita Markling Terus Apa Main Apa sih itu lah ya Water sport Main paralayang Oh Aku sih namanya Apa tuh yang diterbangin gitu Terus Oh iya aku tau Aku lupa namanya apa Iya aku sih aku lupa namanya apa Iya 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 Masanya tuh lagi kurang bagus Cuman alhamdulillah tuh pas kita kesana kayak Lumayan mendukung sih kita masih dapet sunset Terus disananya kan juga kamerame banget sama temen-temen aku juga Sama Rizky juga Jadi Seru banget sih Karena emang aku tuh dari Selama tahun 2020 kemarin tuh aku susah banget dapet libur kan Maksudnya Iya dapet libur Tapi kayak Gak ada waktu untuk bener-bener liburan gitu Jadi pas kemarin tuh Aduh Rasanya kayak bener-bener refreshing banget Iya sih aku ngerti gaya story kamu Wah nih anaknya seru banget Terus kalian tuh juga ekstrem-ekstrem gitu loh Berani-berani banget ya Kamu ikut-ikut juga tuh Iya Banyak cowok-cowok kan Jadi kita ikut aja yang cewek-cewek Terus kayak Temen-temen gue temen-temen gue dan cewek ini juga Adventurous banget Anak-anaknya Jadi ya udah lah seru-seru aja gitu Habis itu nanti next ke depan mau ada planning liburan kemana lagi Daerah yang kamu pengen banget kunjungin Aku pengen banget ke Bajo sih Ke Bajo sama Sumba Cuman tuh aku mikirin gelang kulit aku itu loh Kayak aku kemarin pulang dari Bali aja Lama ilang ya? Aku susah banget ilang kulit aku Kalo misalkan kayak Aduh pikirin nanti kalo langsung shooting gimana Sebenernya kalo misalkan kita gak shooting sih bodo akat lah ya Kogelang kayak gimana juga Cuman kan kita shooting tuh jadi kayak Iya sih Kalo gitu nanti project-project ke depannya Apalagi nih yang bisa kita tunggu dari seorang Shifa Haju Kasih banyak sih insya Allah Karena kan 2021 gak baru dimulai Jadi Kedepannya insya Allah Akan ada karya-karya lagi yang bisa ditunggu Apakah lagu baru lagi kah? Insya Allah nanti bakal ada single baru lagi Ditunggu Sebenernya aku juga belum tau sih Kayak planning 2021 aku apa Kayak aku gak pernah ngeplanning kayak gimana-gimana Cuman Ditunggu aja Oke Ada goals yang belum tercapai di 2020 Yang pengen kamu capek gak di 2021 Misalnya bucket list kamu apa Gitu Kayak Ini gue harus gak pernah gitu sih Karena kayak Mengalir aja ya Masih 21 kan Jadi kayak Yaudah jalan aja Oh gitu Kirain bucket list-nya menikah di usia 22 Oh my god tidak Oh tidak Eh kita gak boleh bilang tidak loh Kalo tiba-tiba gak ada yang tau ya kan Maksudnya aku gak ada jodoh Kalo jodohnya udah ada Iya Iya Kok gitu loh Maksudnya kalo lo rasa ya kalo udah dikasih jodohnya sama Tuhan Ya Masa aku penjelak Iya bener-bener Tapi selama belum dikasih jalannya ya Gak tahu deh Gak mau yang kayak nyariin dulu Apa gila-gila Jadi kalo tiba-tiba Rizky ngelamar 2021 Gak tahu Gak tahu Gak tahu Ternyata pikirin nanti aja deh gue gitu ya Yaudah deh yang paling penting stay safe disana ya Thank you Kak Wilona juga semoga sehat terus Salah buat mamanya Salah buat semua yang ada disana Stay safe Semoga lancar semua project-projectnya Amin Yang penting sehat deh Sekarang Iya bener-bener Thank you so much Shiva Kamu juga stay safe disana Thank you Bye-bye Bye Bye Nah itu dia Tadi kita habis video call-an sama Shiva Haju Jadi terakhir aku kayak sempet kepikiran gitu kan Kayak aku udah lama banget nih Gak kontek-kontekan sama Shiva Makanya tadi aku mau coba cek dan update kehidupan dia Dia lagi ngapain sekarang Dan ternyata dia mau ada project baru Semoga projectnya dengan Rizky Berjalan dengan lancar Dan langgeng-langgeng terus Semoga sampai ke pelaminan Amin Dan semuanya Besok kita video call siapa lagi ya? Hmm Aku juga lagi mikirin sih Coba kalo kalian punya ide Aku mau nanya-nanya kabar ke siapa Kalian boleh tulis di bawah Di kolom komentar Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe And see you on the next vlog Bye baby Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax